Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dan dalam perlindungan Allah SWT Ketemu lagi dengan Kak Gilang Kali ini Kak Gilang akan memberikan pembelajaran PJOK Yaitu materinya adalah olahraga ketangkasan Sekali lagi materinya adalah olahraga ketangkasan Nah nanti akan Kak Gilang perhatikan Ya bagaimana dan seperti apa olahraga ketangkasan itu Namun alangkah baiknya sama-sama kita membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Oke teman-teman Saksikan Kak Gilang akan mempraktekkan gerakan olahraga ketangkasan Nah teman-teman perhatikan Kak Gilang akan mempraktekkan yaitu adalah gerakan olahraga ketangkasan Jadi olahraga ini sifatnya permainan ya Ya sifatnya permainan Disini ada sebuah kun ya teman-teman bisa lihat Ini ada sebuah kun dan disini ada peserta permainnya Ada Kak Apri dan ada Kak Reza Nah Kak Apri dan Kak Reza akan mempraktekkan gerakan olahraga ketangkasan Nah cara mainnya yaitu adalah Kak Gilang sebagai instruksi Nanti Kak Gilang misalkan menyebutkan pegang pundak Nah pegang pundak teman-teman pegang pundak Ya dua peserta ini pegang pundak Pegang lutut Pegang lututnya Nah ketika pegang kun Nah ketika nanti Kak Gilang instruksikan pegang kun Teman-teman nanti poinnya adalah disini Siapa yang cepat mengambil kun ini berarti dia yang menang Oke kita mulai olahraga ketangkasan ini Siap ya Kak Apri dan Kak Reza siap? Siap Oke siap Teman-teman patikan ya Indruksi dari Kak Gilang Pegang pundak Pegang lutut Pegang kaki Pegang kun Ternyata yang menang dan yang berlatih Ternyata yang menang adalah Kak Apri Oke teman-teman Pak Apri Oke sekian lagi Oke sekian lagi Oke Pegang kepala Pegang pinggang Pegang lutut Eh belum Gak apa-apa Itu suatu kecohan teman-teman Pegang kun Nah Belum berarti kita akan lebih jauh di langkah Reza Berarti skor sama ya Satu sama Nah sekarang penentuan Oke penentuan siapa yang berhasil mendapatkan Atau terlebih dahulu mengambil kun ini Ini adalah melatih ketangkasan Siap Sekian lagi Pegang kaki Pegang Pundak Pegang kun Wah Ayo Menangnya Oke selamat untuk kaki atau ketangkasan Nah itulah teman-teman Yang tadi telah Kak Gilang contohkan itu adalah Olahraga ketangkasan Teman-teman bisa melakukannya di rumah Boleh dengan ayah bunda Dengan adik dan kakak Atau jangan teman di sekitar rumah Silahkan Ya Yang penting Ini adalah suatu keluarga ketangkasan Yang sifatnya seru-seruan Oke Jadi Kak Gilang cukup Semoga bermanfaat Kak Gilang akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati